Pemirsa untuk menstabilkan harga beras yang tinggi di Sulawesi Utara, pemerintah pusat bersama daerah akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras bagi keluarga penerima manfaat. Terkait dengan harga pangan yang melonjak naik di sejumlah pasar tradisional, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah Sulawesi Utara akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk keluarga penerima manfaat. Deputi Bidang Penganeka Ragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Nasional, Andriko Noto Susanto mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat mengendalikan inflasi dan kestabilan harga pangan di pasar. Pelaksanaan bantuan pangan berupa 10 kg beras kepada 21.353 keluarga penerima manfaat. Bulan September 100% Sulawesi Utara selesai dan akan kita lanjutkan dengan bulan Oktober dan November. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Utara Jemi Lampus mengatakan, pihak yang akan gencar melaksanakan gerakan pangan murah bersama instansi terkait seperti bulog untuk menstabilkan harga pangan. Maka tugas kita bagaimana untuk mengendalikan pasokan termasuk harga dengan dukungan beras yang medium bulog ke SPAP. Nah itu yang dijual, harusnya itu dijual headnya itu 10.900. Kita tahu di gerakan pangan murah kan 10.000 rupiah. Jadi ini dimaksudkan supaya menghadirkan beras, tambah ini, pangan-pangan lainnya yang lebih terjangkau, yang lebih murah ke masyarakat dan mendekati ke masyarakat ya seperti di tempat-tempat pemukiman yang padat. Diharapkan dengan adanya bantuan pangan dan gerakan pangan murah dapat mengendalikan harga pangan yang mulai naik di Sulawesi Utara.